Pohon Randu Alas Raksasa yang diperkirakan berusia ratusan tahun di Padukuhan Kauman, Pleret, Bantul, terbakar pada Kamis malam. Kejadian itu diduga dibicu akibat ada warga yang membakar sampah, lalu apinya merembet hingga membakar Pohon Randu Alas. Merujuk pada laman Pleret.id, Pohon Randu Alas Raksasa itu berada tak jauh dari situs bekas masjid. Dari penelitian Dinas Kebudayaan atau Kundoka Budayaan, dapat dipastikan situs tersebut sebagai lokasi bekas masjid Agung Kraton, Pleret, ketika Susuhunan Amangkurat I bertahta pada 1646 hingga 1677 Masehi. Adapun rekaman peristiwa itu diunggah akun Instagram Pemka Bantul. Dalam video berdurasi 20 detik itu terlihat jelatan Nabi membakar sebuah pohon besar yang sudah disangka agar tidak roboh. Dalam keterangan unggahan tersebut diketahui Pohon Randu Alas Raksasa ini berada di samping situs masjid Kauman Peleret. Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Damkarmat BPBD Bantul Irawan Kurnianto menyampaikan, pihaknya mendapatkan laporan Pohon Randu Alas terbakar sekitar pukul 6 petang. Petugas kemudian meluncur ke lokasi dan berhasil memadamkan kebakaran pada pukul 20 lebih 40. Dalam operasi pemadaman tersebut, petugas mengerakkan 2 unit mobil pemadam dengan dibantu warga TNI Polri, FPRB Peleret, SAR DIY Distrik Bantul, dan Redcar Bantul Retno. Menurut dia, kebakaran bermula ketika ada warga yang membakar sampah. Api pembakaran sampah itu kemudian merembet dan membakar pohon Randu Alas. Sejak sore, setiap malam jumat, warga setempat memang kerap menggelar acara kerja bakti, termasuk diantaranya membersihkan sampah dan membakar sampah-sampah hasil kerja bakti. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!